Hai gini bos sama itu saya berkunjung ke Panti Aswan salah satu Panti Aswan di desa Bali Gondos yaitu Panti Aswan Tafid Kul Quran namanya doh dan waktu pulang itu saya diberi oleh-oleh di sana itu apa itu namanya ampiang namanya ampiang ini saya tuh sebenarnya enggak suka kalau makan kayak ampiang ini enggak suka tapi setelah saya makan ampiang dari bikinan dari anak-anak Panti Aswan tersebut sangat luar biasa ternyata sangat ternyata sekali enak sekali ini tadi satu topes penuh saya habis duduk disini habis saya kepikiran andai saja ada-ada apa itu pengusaha makanan khas yang Hai mau membantu mereka untuk memasarkan ampiang mereka itu mungkin ini sangat laku sangat menyenyak sekali teman-teman ini suaranya sangat sangat menyenyak dan apa itu bumbunya itu pas enggak enggak apa ya enggak ada rasa apa kalau di Jawa itu rasa tengi-tenginya itu enggak ada ini enggak kalau enggak saya hentikan ini pasti habis ini enggak ada orang-orang melihat video saya ini menikah itu adalah pengusaha pengusaha apa itu makanan khas dan mereka mau membantu anak-anak yang berkerjasama dengan Panti Aswan itu pasti disitu banyak banyak manfaat yang didapatkan disitu jadi untuk yang perdagangnya dia dapat keuntungan selain dapat keuntungan dapat dapat pahala untuk membantu Panti Aswan tersebut karena Panti Aswan itu tersebut saat ini sedang bangun masjid gitar-gitar bangun masjid disitu itu ada seorang bapak yang sangat sangat apa ya menurut saya itu sangat luar biasa situ ada beberapa anak yatim piatu yang dididik disitu semua dibiayai untuk sekolahnya itu sampai ada yang kuliah luar biasa manajemennya tersebut luar biasa betul saya akui kembali lagi ke ampiang ini kembali ke ampiang ini bila mana ada seorang pengusaha yang mau bekerja sama untuk memasarkan ampiangnya anak-anak yatim ini mereka itu pasti akan mendapat keuntungan hanya luar biasa enak itu menurut saya itu enggak dibentuk ampiang itu cuma dikebel-kebel itu tapi saya kira itu malah menjadi kaster sendiri jadi nggak bisa dibentuk kayak ampiang kayak ampiang seperti biasanya itu jadi bentuknya seperti kembali ini kalau masalahnya kalau biar malah lebih terkenalnya lebih orang itu mengetahui kalau itu ampiang dari dari pondok situ ya ini bentuknya kebel-kebel gini jadi itu jadi nilai itu sendiri untuk dijualannya Oke teman-teman terima kasih telah menonton video saya ini saya bikin video ini saya ingin mengiklankan ini siapa siapa tahu ada manfaatnya ada pengusaha yang tergugah hatinya untuk membantu mereka Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau meneruskan makan ampiang saya ingin menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya